Kali ini akan saya sampaikan soal warna keberuntungan menurut weton atau hari kelahiran Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun ada berada Kali ini akan saya sampaikan soal warna keberuntungan menurut weton atau hari kelahiran Jadikan wawasan saja, semoga menjadi pengetahuan tambahan bagi kita Warna keberuntungan ini sendiri, bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipercaya bisa membantu menumbuhkan kepercayaan diri Misalnya ketika memulai usaha, bertemu calon mertua, atau supaya lekas bertemu jodohnya Cara menerapkannya sendiri cukup dengan dipadu padankan dalam usana kita atau dalam aksesoris yang kita kenakan Tiap orang, warna keberuntungannya berbeda-beda tergantung wetonnya, menurut hari dan pasarannya juga Jadi masing-masing hari diwakili warna keberuntungan tersendiri, demikian halnya dengan pasaran lahir Langsung saja kita mulai dulu dari hari kelahiran Hari Senin, warna keberuntungannya terdiri dari kuning dan putih Hari Selasa, warna keberuntungannya adalah biru Hari Rabu, warna keberuntungannya merah muda Dalam hal ini, warna pink atau merah jambu dianggap termasuk Hari Kamis, warna keberuntungannya merah tua Hari Jumat, warna keberuntungannya adalah hitam Dan hari Sabtu, warna keberuntungannya putih Itu untuk harinya Untuk pasarannya, maka pasaran Kliwon, warna keberuntungannya adalah hitam dan putih Pasaran Legi, warna keberuntungannya juga putih Pasaran Pahing, warna keberuntungannya merah Pasaran Pon, warna keberuntungannya kuning Dan pasaran Wagi, warna keberuntungannya hitam Jadi katakanlah, poton Anda Selasa Wagi Maka warna keberuntungan Anda adalah perpaduan biru dan hitam Atau jika poton Anda Repul Legi, maka perpaduan warna merah muda dan putih adalah yang paling baik Bukan berarti bahwa setiap hari Anda harus selalu mengenakan pakaian dengan warna ini Tetapi bisa dipadukan sesekali Misalnya pada hari-hari yang Anda anggap penting Katakanlah, hari ini mau melamar kerja Boleh menggunakan baju yang perpaduannya terdiri dari warna-warna ini Jika tidak bisa menerapkan warna tersebut pada baju atau kemeja Maka bisa Anda terapkan pada aksesoris Termasuk hiasan rambut maupun kaos kaki Harapannya supaya lebih hoki, lebih percaya diri Dan siapa tahu mendatangkan keberuntungan tersendiri Itulah kurang lebihnya warna-warna keberuntungan berdasarkan weton atau hari kelahiran seseorang Dari saya cukup sekian Untuk Anda yang telah menyaksikan, saya doakan semoga hari ini diberikan keberuntungan besar Akhir dekatan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan selamat berhati-hati Terima kasih telah menonton!